Kesehatan untuk kejasmani kita, our well being, keutuhan daripada rumah tangga kita, keutuhan daripada bisnis kita, keutuhan keuangan kita, all wrap up di dalam perjalanan kudus ini, luar biasa, amin. Dia berikan solusi gak? Yes, dia berikan solusi kepada problem yang baru mau timbul. Sebenarnya tahu begitu banyaknya penyakit yang timbul pada tahun lalu itu, so many new diseases, ada penyakit yang menulang, ada penyakit yang berjangkit, banyak sekali. Kadang-kadang begitu dengan wah bahagia orang yang pada takut, orang takut pergi ke tempat ini, orang takut pergi ke tempat itu. But for us, Tuhan berikan the holy communion. Satu keluarga boleh sakit, semua orang sekitarmu boleh sakit, tapi kau sendirian bisa gak sakit. That is the provision yang diberikan kepadamu. Dia itu memberikan, dia itu kasih duluan. Kemudian apa? Dia berikan praise and worship and prayer. Itu solusi untuk jiwamu. So that you will praise him, supaya jiwamu gak down. Supaya engkau itu bisa menerima yang namanya wisdom. Engkau membuka hatimu, supaya pada saat diberitakan firman Tuhan, wisdom itu masuk. Praise and worship opens the way to God's wisdom. Amin. Dan prayer is for our well-being. Sekarang gini ya. Sudah-sudah disini ada yang gak pernah ngomong sama sekali? Gila-gila orang. Pernah saudara, diem aja dalam satu hari gitu. Gak pernah ngomong sama orang lain. Diem aja. Di kamar, diem gitu. Makan kuaci. Tonton drama korea. Kenapa mbak? Carian food. Tanpa ngomong sama semua orang. Kita masuk gak boleh WA, gak boleh BB, gak boleh apa-apa. Karena kita ini diciptakan untuk saling berkomunikasi. Prayer itu, doa itu komunikasimu. Supaya kamu itu bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Tuhan juga mau ngomong apa yang ada dalam hatinya. Amin. Dan dia mau ngomong sama kamu, lebih banyak. Tetapi kita, yang sotoy ini. Apa sotoy? Bahasa alay, Bob. Bahasa alay. Oke, gak problem. Kita yang sotoy ini gak ngomongnya lebih banyak daripada yang lebih tahu lebih banyak. Yang mahat tahu harusnya ngomong lebih banyak ke kita dibanding kita yang sotoy ini. Bener, Bob. Iya. Biar, let it be. Biarin aja. Karena apa? It's good for your soul. Baik untuk jiwamu. Mungkin bisa mengungkapkan. Kalau gak akan kependam terus. He knows. Prayer itu is needed. Kadang-kadang bahkan hanya just a groom. That's a prayer to him. So easy. Begitu enaknya. Kita banyak meneluk, berkeluk, kesat. Bagi dia. I know. My son. My daughter. I hear your pain. Saya pernah mengalami sakit itu. Saya pernah mengalami seperti itu. I've gone through that. Saya sudah melewati semua hal itu. Bersama-sama denganmu. And when you cry in the darkness. Waktu engkau lagi bersedih dalam kegelapanmu. I was there. I was there with you. Saya bersama-sama denganmu. Bisa rasakan. That's why prayer itu is much, much meaningful. Begitu berartinya. Saya tahu waktu saudara berdoa itu. Banyakan itu kalau ada krisis. Gak ada krisis. Gak mau berdoa. Betul? Oke. Benar. Tuhan berikan apa? Tanya-tanya naurin. It's for your financial. Dia berikan jalan keluar dari terburunya rupiah, saham yang berhuburan, hancurnya yen. Dia berikan ini. Tithing and offering. Kenapa kok saya bilang demikian? Karena apa? The system of the world. Sistem keuangan dunia ini. Berdasarkan dari. Apa yang diciptakan oleh manusia. Apa yang diciptakan oleh manusia. Kata Tuhan. What is shakable. Will be shaken. Apa yang akan digoyang. Apa yang bisa goyang. Akan digoyang. Jadi supaya yang unshakable, yang gak goyang itu, akan remain. Jadi, kalau namanya stock market, atau value-nya stock, digoyang, turun. Ahli ekonomi dengan ilmunya digoyang, ilmunya gak jalan. Kita kirain nanti, wah, habis pergantian politik, politik stabil. Politik dari manusia digoyang, gak stabil. Oke. Pengajaran yang tidak berdasarkan daripada sesuatu yang stable, sesuatu yang surgawi, From the spirit, digoyang, movement yang shakable, gerakan-gerakan, nanda kutip, gerakan-gerakan yang silih berganti. Atau, saya boleh bilangnya kayak trend gitu ya. Ini digoyang, langsung semuanya itu berantakan. Tetapi yang ada, prinsip-prinsip ilahi yang ada, persepuluhan, oke, persembahan. Itu dari dulu, dari zamannya, abdahan sudah ada. Dan sampai sekarang, orang masih bisa merasakan akibatnya. The Jews, orang-orang Yahudi yang kaya-kaya itu, mereka merasakan akibat daripada nenek moyang mereka yang memberikan perpuluhan menabur bagi mereka. From their wings, dari mereka punya keturunan, mereka tetap diberkati. All the Zuckerberg, semuanya namanya Zuckerberg, tau ya? Maksa da, bro. Tapi gak tau di sini, Mark Zuckerberg, Zuckerberg. Yang gak tau Zuckerberg itu mungkin, mungkin masih pake prankster. I'm sorry, I'm sorry. Ada nanti, aku masih pake prankster, I'm sorry. Kenapa ada adik yang masuk pake prankster? Jangan menarik ini gitu loh. You know, siapa yang gak kenal FB? Facebook, semua kenal Facebook. Karena Zuckerberg itu. Siapa yang gak kenal teori relativitas? Einstein, semua kenal. He's a Jew. Diberikan khidmat. Diberikan financial blessing yang luar biasa. So great. I mean, itu mereka menikmati. Dari hasil perpuluhan nenek moyang mereka. Itu aja udah kayak begitu. Something yang unshakable. Sampai sekarang masih berlaku. Diberikan masih tetap percaya akan persepuluhan. Tetapi persepuluhan itu tidak sentuh semua orang. Only those yang mendapatkan revelation. Yang gak dapet revelation, gak butuh. Gak usah. Jangan karena, oh ya. Lihat gereja harus kasih persepuluhan. Kalau enggak, dari mana? Tuhan yang kasih financial stability for this church. Gereja ini dibahun bukan atas dasar yang shakable. Oke? It's not based upon sponsor. Saya mau tanya. Saya mau kasih penjelasan aja. GBC tidak dihitungun karena ada donatu atau sponsor yang bedah. Gak. I want to make a statement. Oke? Gak ada namanya sponsor. Yang ada itu adalah jemaat yang memberikan karena mereka mendapatkan graduation. Congratulations about him. He is the type. Yesus lah. Itu percaya yang sudah diberikan oleh Allah sendiri. Karena kita. He is. Dia adalah kuah sulung yang diberikan kepada kita. Jesus is the most perfect offering yang ditanggalkan oleh Nabi Sabi. That's why when we give, signifying, itu menandakan dia itu hidup. Dia itu Allah yang hidup. Amin. Boleh kemulian. Perjamaat. Minyak kurapan. Dari penulis itu gak ada. Gak shakable. It's unshakable. Makanya sampai sekarang masih terjadi. Dan tiang minggu kita adakan. Supaya kita mata kita tidak tertuju kepada hal yang shakable. Mata kita tidak tertuju kepada hal yang. Contohnya kayak stock market. Bagaimana di stock market. It's okay. Bukan berarti istilahnya. Oh kalau gitu saya cabut semua dari stock market. No, I'm not saying that. Karena ada banyak yang di sini yang bekerja. In financial areas. Amin. Gak usah mendaga financial stock market. Evil, evil, evil. No. Gak. Oke. Kalian kalau punya asuransi atau apapun itu juga ada di stock market. So, it's fine, man. Gitu, Tuhan. Oke. Chill out. Alright. Oke. Luar perlengkapkan kita. Mas Murus 91. It's onward. Itu sakit penyakit kita. Malah petaka ada di dunia ini. Bom ada di mana-mana. Saya mendengarkan kesaksian demi kesaksian. Jemaat kita sendiri. Ada di luputkan daripada bom. Selan 20 menit. Selan 20 menit dia ada di tempat itu. Gitu, man. Tapi gak ada bentuknya lagi. Tetapi jemaat kita diluputkan, saudara-saudara. Beserta orang yang dia bawa. That is the protection of some 90 ones. Amin. Mas Murus 91. Tapi gak semuanya percayakan. I'll report. Not everyone believe I'll report. Gak semuanya, ah gak salah kayak begini lah. Ah, cuman kayak begitu doang lah. Yee, kesaksian gitu. Haters wanna hate. Bicik pasang. Gemes gitu kadang-kadang. Biarin aja. Emang banyak orang yang memperolok-olok. Isa. Anak perjanjian. Emang begitu. Emang dari dulu. Dari zaman yang Ismail. Dari namanya Abraham. Namanya Isa. Juga udah di olok-olok. Amen. So, jangan helal kalau sudah ada prolog-olok. Dilecekkan. Ah, percayanya kayak begini-begini. Happy God. Thanks every day. What is good? Cuman kayak gitu doang. That is good. So, kenapa? That is the truth. That is happening in a long time. Amen. Apakah kamu saudaraku dari bapak yang sama? Tapi sebenarnya dari ibu yang berbeda. Are you a son from the same mother or from another mother? Okay. God damn.